Gubernur Jambi Sumi Zola kembali didatangi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedatangan KPK dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi di Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi berkomitmen monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Jambi hingga ke kabupaten kota. Hal ini sebagai langkah wal pencegahan yang dilakukan KPK agar tidak terjerat kasus korupsi. Rekor berlangsung di ruang utama kantor gubernur yang dihadiri langsung oleh Karsub Gah KPK bagian 2 Sumatera Adilian Sahna Setyon. Dalam rapat tersebut berbagai persoalan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang disampaikan oleh KPK kepada sejumlah OPD yang memiliki anggaran besar dan program strategis. Ada 5 program yang disosialisasikan KPK untuk menjadi pertimbangan dan evaluasi Pemprov dan pemerintah kabupaten kota. Pendampingan secara khusus. Nah kalau mungkin harus kita ke pusat ya coba kecek lah ya. Berapa sebetulnya yang seharusnya di terima oleh Provinsi. Nah di samping itu juga nanti kita akan fokus juga untuk air permukaan. Nah ini kelihatannya belum ya. Seperti ini beberapa daerah belum dilakukan pendalaman yang lebih serius. Nah maksudnya besok ke depan ini salah satu yang kita akan dorong untuk dilaksanakan. Juga termasuk pajak kendaraan bermotor ya. KPK ke depan bersama pemerintah daerah akan mengawasi penerimaan pajak kendaraan bermotor balik nama, pajak air permukaan, pajak cukai rokok, dan pajak BBM. Kedepannya KPK akan monitoring langsung setiap bulannya hingga ke kabupaten kota. Gubernur Zola menyebut baik upaya KPK dalam pencegahan korupsi. Zola juga akan menekan kepada Bupati Wali Kota dan seluruh OPD untuk mengetahui dan memahami terkait program yang berujung melawan hukum. Ya gitu ya. Ini nanti ada kesempatan dan saya sangat berkinan untuk KPK ini sudah bisa terlibat juga ketika melalui menu serembang. Jadi itu sudah dipaksanakan di atas menu serembang. Kabupaten kota saya minta dan nanti provinsi kita juga akan mengundang beliau untuk hadir. Dan memberikan masukan-masukan. Kita menginginkan agar prosedurnya ini bisa lebih baik lagi. Kita juga lebih paham lagi. Karena seperti yang beliau sampaikan tadi kan sekarang KPK itu sudah juga memfokus kepada bukan hanya pendapatan daerah saja. Misalnya pajak-pajak. Malah KPK juga akan membantu untuk pembayar pajak yang bandel itu atau misalnya punya hutang kepada pemerintah akan dibantu ya. Saya terima kasih sekali. Juanda Praitno, Jek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.